Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Masih seputar mesin gerinda guys Jadi di video kali ini saya mau ngasih tutorial Cara memperbaiki mesin gerinda tangan Ini gak hanya khusus merek modern ya Khususnya yang mati total atau yang mati mendadak Dan saya akan ngasih trik atau cara memperbaikinya Tanpa menggunakan multitester untuk mengecek kerusakannya Jadi tutorial ini bisa dikatakan cocok banget Buat pemula yang baru mau belajar servis mesin sendiri Atau mungkin yang lagi kerja kepepet ya Tiba-tiba mesinnya mati mendadak Atau mungkin mati total gitu kan Terus pengen coba belajar bongkar sendiri Tapi memadai di peralatan untuk ngecek kerusakannya Nah jadi disini saya akan ngasih triknya ya Untuk cara ngecek dari mana dulu Terus bagaimana caranya Kayak gitu guys Tapi tutorial ini untuk yang udah tau caranya Kalian cukup nyimak aja ya Saya ngasih tau untuk yang belum tau sama sekali gitu Untuk yang bener-bener awam Nah disini akan saya coba tes dulu ke listrik Ya ini gak saya tes menggunakan multitester Jadi langsung colok ke listrik Bisa kalian lihat Dan saklarnya ini saya on kan Nah ini mesinnya mati ya guys Gak ada tanda-tanda kehidupan Padahal kabel powernya udah saya sambungkan ke sumber listriknya Oke tanpa berlama-lama lagi Tips yang pertama Kalian buka dulu karbon beras Cek dulu karbon beras Kalau karbon berasnya berada di samping seperti ini Kalau karbon berasnya ada di dalam Seperti Magtech MT90 Terus Boss GWS600 Itu kan ada di dalam Kalian buka aja koper bawahnya Terus kalian lihat karbon beras Jika karbon berasnya udah pendek Langsung kalian ganti Tapi kalau karbon berasnya masih panjang Kalian perhatikan di bagian pinggirannya Apakah mekar Kalau misalkan mekar Coba kalian gosok dulu menggunakan amplas Terus kalian masukkan lagi ke rumah karbon berasnya Dan kalian cek seperti ini Puter asnya Lalu karbon berasnya ini jangan ditutup ya Tahan dulu pakai jempol atau pakai jari telunjuk Kalau misalkan terasa geter atau terasa gerak Berarti karbon berasnya ini Nyampe ke kolektor armaturnya ya Atau nempel ke kolektor armaturnya Tapi kalau misalkan dicoba seperti barusan Nggak terasa ada pergerakan Seperti geteran gitu di jempol Berarti karbon berasnya nggak nyampe ke kolektor armaturnya Ngegantung di rumah karbon berasnya Itu biasanya disebabkan dari karbon beras yang mekar Atau mungkin bisa juga dari rumah karbon berasnya Ada yang mengganjel Kalau memang karbon berasnya tidak terasa geter Bisa kalian gosok dulu di bagian samping bawahnya Di sini sebelah kiri sebelah kanan menggunakan amplas Cuman karena ini terasa geter Terasa ada pergerakan setelah tadi saya puter as kepalanya Berarti untuk karbon berasnya ini aman ya Nyampe ke kolektor armaturnya Jadi kemungkinan penyakitnya bukan dari sini Terus yang kedua kita buka dari bagian bawahnya Kita cek nanti dari saklar kabel power Sebelum kita buka mesin Jadi kita ngecek dulu di bagian bawahnya Nah sekarang kita cek saklar on off nya dulu Untuk cara ngecek saklar on off hidup atau enggaknya Jadi bisa kita lepaskan dulu kabel yang dari gulungan stator Dengan kabel power yang disambungkan dan dibautkan ke saklar ini Kita lepaskan dulu dua-duanya Seperti ini kalian ikutin aja ya Ini untuk cara ngecek saklarnya dulu nih guys Jadi kita lakukan dengan cara melangsungkan dari kabel power dengan gulungan stator Atau dengan istilah sebutan pengelosan ya Jadi tanpa ada saklarnya dulu gitu guys Nah jika sudah terlepas seperti ini Kita gabungkan seperti ini Yang tadi kita lepaskan Terus kita masukkan bautnya lagi Baut saklarnya dan kita masukkan ke salah satu Dudukan baut saklarnya ya Terserah ke sebelah mana aja Mau ke sebelah kiri, ke sebelah kanan Intinya ini kita coba langsungin dulu guys Jika dengan cara seperti ini Nanti kita colok ke listrik, ke sumber listrik Terus mesinnya hidup Berarti penyakitnya ada di bagian saklar on-offnya guys Oke ini sudah saya sambungkan ya Saya hanya merubah yang Menyambungkan yang dari saklar doang guys Untuk yang sebelahnya lagi Tadi nggak saya rubah ya Masih tetap sama Oke sekarang kita coba colok ke sumber listriknya Apakah bisa hidup Dan bisa kalian lihat sendiri Untuk hasilnya sama saja Belum hidup juga guys Berarti sekarang kita cek kabel powernya ya Nah dari kabel power ini nih Yang paling sering banget Mau mesin gerinda, mesin bor Pokoknya mesin alat-alat power tool Itu yang paling sering kena Atau yang sering kebakar Itu di bagian kabel powernya Sekarang kita lepaskan dulu Untuk penjepit kabel powernya Oke kita coba sisir dulu Kita coba cari-cari Apakah disini ada Nah disini kelihatan nih Ada yang meleleh nih Sepertinya ini dalamnya kebakar Saya coba lepasin dulu ya Untuk sambungan kabelnya Terus untuk yang satunya lagi Ini saya lepaskan juga Yang tadi kita sambungkan Atau gak perlu kita lepas Saya tarik aja seperti ini Nah bisa kalian lihat Disini letak permasalahannya guys Di bagian kabel power Yang ada di dalam selongsongannya Atau karet pengaman kabel powernya Kita potong dulu Kita coba ke led Nah disini ya Tuh dua-duanya Ini putus Kalian coba jajal aja ya Pada mesin gerinda Atau mesin board kalian Jika tiba-tiba mati mendadak Atau mati total Kalian coba cek kabel power Di bagian sininya guys Karena ini Gak jarang ya Ini sering banget Yang service kesini Penyakitnya cuma dari kabel power Seperti ini Itu sering banget guys Kadang saya juga merasa Kasian sama customer saya Udah jauh-jauh Ternyata penyakitnya Cuma dari kabel power doang Cuma katanya ya Daripada beresiko Mendingan dibawa ke bengkel Tapi emang gak ada salahnya juga guys Cuma sekarang Udah saya kasih tau ya Untuk yang belum tau caranya Jadi seperti ini guys Tapi kalian coba dulu Cek carbon brush Seperti tadi Yang saya kasih tau Untuk caranya ya Karena dari carbon brush juga Gak menutup kemungkinan Oke sekarang Sekarang kita sambung-sambungkan lagi Ini kabel warna coklat Ke kabel warna coklat Dan kabel warna biru Ke kabel yang warna biru Supaya tidak berantakan ya Supaya lebih gampang lagi Untuk kalian menyambungkannya Kalau saya sih Sebenernya sih gak apa-apa ya Disilang Gak masalah Itu gak berpengaruh Cuman kalau Biar keliatan Lebih rapi aja gitu guys Sekarang kita bungkus dulu Pakai isolasi Kita bungkus isolasi Yang sebelah aja ya Untuk yang sambungan Satunya lagi Ini Nanti aja Kalau udah ketahuan hidup Baru kita isolasi Oh iya Ini untuk Saklarnya masih dilangsungin ya guys Belum saya ubah lagi Kita coba Sekarang Apakah udah hidup Bisa kalian lihat sendiri guys Hasilnya Jos gondos ya Mantap Surotop Pokoknya Nah jadi penyakitnya Cuman dari kabel power doang guys Oke sekarang kita langsung Isolasi yang satunya lagi Supaya gak konslet Antara Tiap sambungannya Dan sekarang kita pasangkan lagi Untuk penjepit kabel powernya Jika dengan cara seperti ini Masih belum hidup juga Kalian coba ganti dulu Kabel powernya Kalian nyari kabel power yang masih bagus Untuk nyoba doang ya Tapi kalau misalkan setelah dicoba Udah diganti Kabel power masih tetap mati Kemungkinan kerusakannya Ada di bagian gulungan statornya Yang mati Entah itu dari Lirikan statornya Atau dari cincin Gulungan stator yang ditempelkan Ke rumah karbon beras Atau bisa juga dari armaturenya Oke paham ya guys Tapi itu sih jarang Untuk gulungan stator Dan armature itu belakangan Yang paling sering itu Paling Ya dari Kabel power Terus Saklar dan Karbon beras Seperti itu ya Oke sekarang kita kembalikan dulu Posisi kabel dari gulungan stator Dan kabel power yang tadi kita langsungkan Kita Tempatkan ke masing-masingnya lagi guys Supaya Bisa mati hidup nantinya ya Biar gak langsung hidup Saat dicolok ke listrik Tapi kalau misalkan setelah Dipasangkan seperti ini Malah mati Setelah di on kan Berarti saklarnya ini mati juga guys Karena barusan dilangsungin mah hidup ya Dilosin mah hidup Dan sekarang langsung aja Tinggal kita pasangkan Tutup bagian bawahnya Lalu kita bautkan dulu Dan sekarang kita coba tes Nyalakan dalam posisi saklarnya Off dulu guys ya Dan ini kita on kan Nah mantep ya guys Jadi penyakitnya hanya dari kabel powernya doang Untuk gulungan semuanya masih aman guys Jadi cara untuk mengecek Tanpa menggunakan multitester Seperti itu guys ya Oke mungkin cukup sekian dulu Video kali ini dari saya Semoga bisa membantu dan bermanfaat Buat kalian semua guys Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax